Intro Salam Budaya Masyarakat masih sebagian percaya dengan yang namanya sesajen Nah dalam sesaji itu biasanya ada tanaman-tanaman yang dipercaya bisa menambah kemahisan dari sesajen itu Misalnya bunga, kemudian tanaman-tanaman yang lain Satu tanaman yang biasa ada di dalam sesajen adalah tebu bulung atau tebu hitam Nah apa makna filosofi dari pemakaian tebu bulung dalam sesajen Kita akan bahas bersama Romo Kedema Esa Hari Romo, kita membahas tentang sajen dengan tebu bulung Gini Romo, yang saya tahu tebu bulung yang digunakan untuk sajen itu yang batangnya hitam Atau bulung kalau bahasa Jawa dan daunnya juga hitam Nah apa makna filosofisnya Romo? Yang ini Tebu bulung atau tebu hitam Ya, warna Memang ini sudah langka ini ya Menarik untuk dibahas, sudah langka Tapi dalam upacara-upacara adat Ya Pengantan, kemudian Ya Apa, tujuh bulan Bahkan ini tidak hanya orang Jawa Tanaman ini sudah langka Ya Mungkin karena modernnya atau apa Ya Kemudian Tebu ini Tebu hitam atau tebu bulung ini Dipercaya sebagai Penangkal Penangkal Kejahatan Mahluk gaib Mahluk gaib ya Penangkal kejahatan Juga penangkal sandet Ya Dan bisa membawa aura kedamaian Betul, betul Paling pantas Paling pantas Jika Tanaman ini Ditanam di halaman Atau menjadi kayak pagar Itu ya Jadi buat pagar itu ya Buat pagar bisa Tapi Biasanya di halaman Tidak di belakang Ya Karena Sangat disakralkan Nah Kemudian Apa sih pesan moral dari tebu itu Ya Kalau Dalam Pengantenan Masyarakat Jawa Biasanya buat tarup ya Ya Buat tarup Disandingkan dengan Pisang Pisang Kelapa Dan daun kemuning Ataupun apa Betul Tebu itu Membawa makna Sebagai niat Niat hati Yang tulus Dan kemantapan Kalau bahasa Jawa Tebu Manteping Kalbu Manteping hati Manteping kalbu Hati Oh Nah itu loh Jadi Kalau dalam Pernikahan Pengantenan Bahwa keluarga Yang punya Gawih ini Sudah memilih Seseorang Ya kan Sudah memilih Seseorang Dengan Manteping kalbu Dan tebu Dan tebu itu Disimbolikan Dengan Rasa manis Ya Walaupun Walaupun Tebu hitam ini Sebetulnya Tidak begitu Manis Dibanding Tebu yang Untuk gula Untuk gula Nah Dari manteping kalbu Keinginan hati Itu Ingin Satu Kehidupan Yang Lebih baik Yang Manis Dan Bahagia Itu Filosofi Tebunya Jadi Kalau Kalau itu Itu Anu Filosofi Dalam Penganten Ya Kalau Ini Kalau Yang katanya Untuk Pengusir Makhluk Jahat Itu Gimana Nah Itu Kepercayaan Nah Artinya Gini loh Bahwa Tebu Makanya Untuk Mengusir Makhluk Jahat Artinya Agar Makhluk Jahat Itu Gangguan Gangguan Rohalus Itu Tidak Masuk Ke rumah Maka Tebu Itu Ditanam Ditanam Di halaman Gitu loh Bukan Ditanam Cipot Bukan Ditanam Ditaruh Di Belakang Gitu Tidak Ditanam Di depan Memang Itu Sudah Saratnya Ditanam Di depan Ya Tebu Itu Ditanam Di depan Tebu Hitam Ya Itu Ya Ramo Gini Kalau Tadi Disampaikan Kan Tentang Tebu Yang Filosofinya Kalau Dalam Pengantin Itu Mantep Pengkolbu Artinya Sudah Mantep Untuk Menikah Pengusir Makhluk Jahat Kalau Disampaikan Ini Hanya Sebagai Sebuah Kemantepan Sebagai Sebuah Kepercayaan Atau Keyakinan Seseorang Ini Lebih Pada Psikologi Seseorang Ya Ramo Itu Psikologi Dan Suggesti Ya Psikologi Dan Suggesti Karena Apa Hal Seperti Ini Adalah Warisan Dari Kepercayaan Leluhur Dahulu Kala Bahwa Kalau Pengantin Pakai Ini Dan Sampai Sekarang Masih Digunakan Ada Masyarakat Yang Apa Masih Erat Dengan Tradisinya Nah Untuk Mengusir Roh-roh jahat Ya Kembali Lagi Bahwa Ini Adalah Nasehat Dari Leluhur Nasehat Dari Leluhur Kalau Ini Pakai Ini Seperti Halnya Yang Masih Ada Kan Banyak Tentang Air Yang Sekarang Cuci Tangan Dulu Zaman Dulu Sudah Ada Sudah Mengajarkan Sekarang Ini Dengan Adanya Pandemi Ini Sepertinya Di Mulang Kembali Jadi Tebu Ini Pun Syukur Syukur Apalagi Sekarang Nyari Sampir Punah Nyari Tebu Hitam Itu Agak Sulit Tapi Jika Dipercaya Misalkan Itu Menjadi Satu Tradisi Naluri Sugesti Bahwa Ini Akan Bisa Mengusir Roh Jahat Bisa Menangkal Sandet Ataupun Apa Kita Lupakan Itu Itu Dululah Bahwa Ini Adalah Pesan Lur Artinya Pasti Ada Manfaat Bahwa Tebu Itu Untuk Di Depan Seperti Apa Dan Memang Ketika Saya Melihat Tanaman Tebu Di Halaman Sahabat Yang Menanam Itu Beda Itu Loh Aoranya Aura Rumah Itu Sudah Beda Bukan Bukan Nanya Aura Saya Melihat Dia Masih Memelihara Tanaman Yang Langka Kalau Ketika Zaman Dulu Saya Masih Mungkin Masih Sampai SMA SMA Itu Masih Banyak Dan Anak-anak Tidak doyan Biasa Tapi Sekarang Adalah Hal-hal Yang Sangat Langka Dan Yang Langka Inilah Yang Harus Dijaga Jangan Tau-tau Hilang Kemudian Juga Kandungan Makna Tadi Dalam Upacara Upacara Tradisi Juga Hilang Cuman Gara-gara Tidak Menemukan Tebu Tidak Sudah Tidak 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 Tanamannya Betul Atau Ini Yang Kalau Saya Lebih Gini Ini Bener Apa 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 Salah Jadi Gini Kalau Kita Menanam Tebu Itu Kan Jenis Tanaman Yang Langka Kemudian Kalau Kita Menanam Tebu Sebagai Pakar Itu Kan Sudah Melindungi Melindungi Rumah Entah Dari Serangan Hewan Atau Apa Istilahnya Begitu Itu Itu Sendiri Sudah Merupakan Perlindungan Perlindungan Nah Kalau Sekarang Karena Masyarakat Sudah Lebih Modern Kemudian Tradisi Menggunakan Tebu Sebagai Salah Satu Sarana Ritual Dalam Budaya Itu Itu Karena Apa Maksud Saya Gini Ini Harus Dikembalikan Lagi Ritual Semacam Ini Atau Bagaimana Ramu Dikembalikan Lagi Akan Lebih Baik Gitu Karena Yang Sekarang Kalau Kita Lihat Itu Baru Menjaga Menjaga Atau Intinya Gini Jangan Sampai Hilang 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 Sama Sekali Karena Evolusi Peradaban Pergeseran Peradaban Ini Ternyata Benar Benar Penggerus Kebudayaan Di Setiap Suku Bangsa Ya Kan Itu Sangat Sangat Menggerus Dan Yang Menggerus Siapa Ini Siapa Tidak Kita Bahas Tapi Adalah Keprihatinan Sebagai Insan Yang Peduli Pada Ada Tradisi Budaya Karena Banyak Sekali Bewell Atau Pepatah Dari Nenek Moyang Kita Yang Bertujuan Tentang Kebaikan Dilupakan Begitu Saja Kalah Dengan Kalah Dengan Fashion Kalah Dengan Style Orang Luar Itu Itu Bisa Ya Kita Mau Apa Tapi Yang penting Mudah-mudahan Di Masyarakat Kita Di Indonesia Ini Masih Menjaga Dan Masih Berkeinginan Juga Masih Mencintai Tradisi Budaya Mau Semodern Apapun Jangan Lupakan Budaya Bangsa Kita Demikian Perbincangan Kita Seputar Tebu Hulung Jadi Jelas Bahwa Semua Yang Dilakukan Leluhur Kita Waktu Itu Dan Digunakan Untuk Segala Demikian Perbincangan Kita Mudah-mudahan Bisa Menjadi Manfaat Jadi Jelas Bahwa Leluhur Menggunakan Sesuatu Itu Pasti Ada Biwaling Terbentuk Agar Kita Menjadi Lebih Baik Salam Budaya Terbentuk Terbentuk Terbentuk